Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan mewawancarai salah satu menantu dari Kinah Rawi kebetulan Kinah Rawi ini disematkan untuk pondok pesantren yang dipimpin oleh generasi muda Ustaz Jahyadi dalam hal ini Ustaz Jahyadi menjabat sebagai Ketua Rijalul Ansor Kecamatan Cirwas di samping saya ada seorang tokoh ditokohkan oleh masyarakat Cikele kebetulan beliau salah satu ayah handa atau ayah kandung dari Ustaz Jahyadi Assalamualaikum Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Pak selamat selamat bahagia ngomong nama Bapak siapa Pak Bapak Saman Bapak Saman Bapak Saman di sini sebagai anak dari Kinah Rawi atau menantu sebagai menantu sebagai menantu tolong sih Bapak ya ceritakan perihal singkat dari Kinah Rawi konon katanya Kinah Rawi ini disematkan atau diambil diabadikan untuk pondok pesantren Nahrawi tolong Pak ceritakan Pak yang pertama kali Bapak mau meneritakan untuk lanjutan Abadzi Nahrawi Abadzi Nahrawi termasuk ketua masyarakat kampung Cikele Balor waktu itu ya waktu itu kebetulan kebetulan Abadzi Nahrawi termasuk yang mendirikan pendidikan madrosah atau SD pendidikan sekolah SD Cikilam satu itu namanya yang berjuang telah namanya itulah Abadzi Nahrawi di mana itu Pak berjuang telah di sebelah ini SD Cikilam satu oh Dekan satu ya iya dulunya pendidikan itu sebelah sebelah itu selatan nama istinya apa SDnya SDnya SD Cikilam atau SD Cikilam satu jadi beliau itu selaku penggagas ya adanya pendidikan dasar di kampung ini ya barangkali lanjut dengan sekarang ada jembatan beliau itu berjuangan akhirnya ke Nahrawi itu beliau itu gabungan sama Bapak lurah Pak Maridin orang Cikampek yang mendampingi itu perjuangan lakan masjid-adanya kenapa sekolahan SD Cikilam satu yang didampingi dengan Bapak lurah Pak Maridin di kampung kegulaui tokoh masyarakat Adi Nahrawi Abadzi Nahrawi termasuk santri daripada Bapak Kiai Haji Yamin ciruas ciruas termasuk santri bahkan masalah ibadah Abadzi Nahrawi kekuatannya enggak ada enggak ada yang nandini lah kebeneran barangkali udah tua ya sampai melepuh di pesantren Cibber pernah menyantren di Cibber belum belum ada pengajian jaminya hantu di Kalodran Oh ya yang 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 apa yang menghasil ya kiai Haji Muhyimin sampai sekarang sampai Shafik sampai aja akhom yang terakhir ini memang masalah ibadahmu tidak ada yang menanding kekuatannya selain dikenal biat dalam hal ibadah atau tidak ada yang menandingi ibadahnya dikenal kinahrawi ini sosok seperti apa selain biat ibadah Sok apa tuh ya masalah ibadah Mabadzi Nahima sepukulnya Mak Tanta mundur masalah ibadahmu masalah ibadahmu sesuai dengan ucapan ajil bisolati koblar faut abadahmu jadi punya prinsip segera ya segera harus makanya abadjinawi ada pengajian itu-pengajian itu pernah kadang-kadang kiai lain mau uh lagi jauh waduh di mesjid iya waduh musyola untuk menghubungi haram-haram dari kiai lain bagi lain mengadap jadi pernah ada ulama lain mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh ikut pengajian di musyolat wuuh tapi kinahrawi enggak enggak bahkan kita dewek mapan yang abadiku al-mahumakibab pada waktu sebelum sedereng jadi orang tua ya ya sebelum ibadahmu masalah ibadah kayak jauhlah sama kita-kita bahkan kita kadang-kadang seudon wuh muhammadiyah dibanding bahkan barang ketahuan penghuni mesyikiki kita sekarang-seengah muhammadiyah ya ada masalah baju maka mani hukum likusi wajib sih sunnah wajib menurut al-marhum menurut al-marhum Udia barang kita apa mani wajib sunnah ibadah iya barang kita apa mani sunnah wajib juga menurut 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 pribadinya sunnahnya aja dianggap wajib jangan sampai ketinggalannya tinggalkan kan kita kan jauhkan ya saking cintanya ibadah ibadah apa mani yang berat yang kecil harus diambil barang kita apa mani peribasani apa keuntungan modai keberagat kita ya udah acak-acakan bahkan saking sayang ini pesantren ini masyarakat nih kalau pondok pesantren ini siapa yang ngedirin yang mendirikan ya bahagia abadji terus enggak ada dimana-mana yang ngadap pesantren sebelum sebelum ini ada baru ada di cikele ini cikele iya lor enggak ada di tanjuan enggak ada udah enggak ada jadi sahabat di cikelem ini dulu hanya ada satu pesantren sebelum ada pesantren lain ya cuman di cikele itu adalah yaitu pengagasnya abadji narawi telah marhum muridnya dari cikampek kebanyakan dari pegunungan dari gunung dari gunung santai gunung sari cilowong kebanyakan orang cikampek rawa paling jauh dari cikampek itu berapa santri waktu itu enggak tahu ya Bapak juga belum belum di sini belum di sini ya masih masih di tanah kelahiran Bapak jadi tinggal di sini tahun berapa untuk 73 73 berarti sudah 40 tahunan ya iya lebih 40 tahunan terus setelah almarhum almarhum berapa tahun berapa tinggal ya 85 85 berarti saya belum lahir itu sahabatnya belum lahir bahkan sahabat Yahya Adi pun belum lahir belum belum masih di sana terus setelah ninggal beliau diteruskan oleh siapa dan oleh iya Bapak ya oleh Bapak di Bapak sendiri ya zaman yang melanjutkan dulunya pengajian di Musola ya ada di Musola pengajian barangkali udah seudah lama di situ ya saya mempunyai prinsip memikirannya tadi sampai kita mengajian di Musola lah karena termasuk pilanggar mem-musola ya jadi hadis kanji Nabi kan mantaka lama ya ya Bikalan Masih kan jadi pikirkan obrolan-obrolan ini meskipu kan mau kan akak-akak ini pulih hasilnya pilih siapa hari ini sawah gitu ya kayak nge-gahit takat pindah meneh ya Bapak maksudnya kenen namun link-link mati matis kita apamanin ditelakani nanani lakani tanggung salah masalah di tempat sendiri masalah pengajian masalah inuman waktu sama jamuan siap-siap bukan yang kurang ditelak kopi ini banyak jumlah ya Alhamdulillah dasar otak-otak nge-gabah ya sampai sekarang selain itu Nia almarhum menurut sosok Bapak selaku menantu apa yang paling istimewa istimewa siapanya di contohnya ibadah yang untuk dipertahankan atau di contoh itu masalah ibadahnya beliau iya Pak ya makanya beliau udah pernah ngasih doa nih Bapak gimana tuh pada waktu itu tuh pada waktu itu orang itu itu mempunyai banyak ada yang menagih lah si pulang katanya masih punya urusan abaya itu jadi ada orang dua lah yang menagih orang itu saya menggalang wish dia dapat mak apa main bak mama orduin itu ini orang itu jawab siap untuk kita memperesi jadi Alhamdulillah barangkali udah orang tua udah keberesan itu itu mulai ya orang tua mendoakan nih Bapak bisa di kolaman Insya Allah Bapak Mama ngedoakan Iskira tetap doakan selanjutnya melalui Iskira lanjutnya Insya Allah ya Alhamdulillah dasar barokai doang si orang tua lain luar daripada orang tua ucapanannya ya sudah itu dari empat makam yang di yang di apa sepertinya dibangun itu mana makam beliau yang nomor berapa dari di sebelah kanan kedua atau ketiga siapa tuh beliau almarhum yang petang di tengah tuh yang di tengah iya nomor dua nomor satu tuh yang kesini yang berdua itu Ibu Haji wajib jadi yang sebelah pintu ini yang sebelah pintu ini beliau Ibu Haji wajib yang berduanya yang nombor abadi 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 yang ketiga itu anaknya yang keempat ya cucunya ini Bapak eh sepertinya betul ngeistri in dari anak berapa siapa itu ibu anak kedua yang kedua yang kedua almarhum punya punya anak berapa yang hidup yang hidup ya ada dua tuh ada dua iya istri istri bapak sama teteh tuh yang udah yang udah meninggal Oh jadi tinggal satu-satunya satu doang satu doang satu-satunya antara walaupun bapak numpalah ya yang mudah-mudahan sih kemanfaat ya bener-bener jenis Iki bakal etak upload nih nih ansur iya bukan Bapak arkadulang munggu tinggal ini setiap ya di hasilnya berimen bis yang penting mudah-mudahan Iki berwanfaat kemanfaat bagi sahabat-sahabat ansur untuk mengenal apa mengenal sedikit tentang almarhum atau kinahrawi ya selaku tokoh masyarakat cikele pada zamannya ya sekian dari saya jangan jangan lupa subscribe comment dan share dari saya orang lebihnya Wallahulmafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh